Hai setelah kita menginstall Android Studio kita masuk ke menu membuat aplikasi ya di sini new project ya di sini kita diminta untuk bikin yang mana nih pilihannya ya empty kita pilih di halaman yang empty yang kosong Hai kenapa empty karena kalau empty itu dia sudah ada ya sebenarnya tapi kosong dia beda sama halaman blank itu belum ada sama sekali 5 kita contoh-contoh modelnya itu seperti apa ya kita lihat contoh satu dari dia Oke kita terus nama paketnya apa ya paketnya itu dia pakai istilah proyek layar namanya apa kemudian disimpannya dimana ya bahasanya apa sih ada pilihannya pakai java kotlin atau flutter ya kita pilih java disini versinya cari yang serendahnya mungkin kalau bisa supaya pas di play di handphone yang lama bisa ya Oke nanti kita praktekannya ya ini definisi-definisi ya Oke saat kita play karena kita pilihnya empty tadi ya rekan-rekan ya makanya bentuk nih satu contoh XML ya dia akan ngebetul satu contoh XML Oke kita kita buat contoh aja disini file new new project ya kita pilih empty next kita kasih nama app layout aplikasi layout misalnya simpennya dimana Oke saya taruh di D normal bahasanya java PHP apa Androidnya pakai yang versi saya pakai yang 19 yang medium Hai ke depot aja ya Hai saya baru kita pilih Hai nanti dia akan membuka yang lama ini kita tutup wawanya sudah penuh ya lagi proses ya di sini ini saya tutup aja yang tutup ya lama tadi saya tutup ya ulang lagi tadi berarti tinggal open recent ya karena sudah ada di sini ya Hai nimpah di sini Hai nah ini adalah contoh XML bawaannya XML awal ya XML awal wani sangat dasar banget ya ini mustinya sebelum kalkulator kemarin ya tapi nggak apa-apa Hai Ani dasarnya seperti itu ya welcome seperti itu nanti ke saat kita play ya yang paling sudah nyambung dengan NOX simulatoran dia langsung masuk ke jenis jenis-jenis layout ya tadi kita ada muncul ya Halo buat ceritanya begini Hai Oke membuat macam-macam layout XML Android layout adalah sebuah tampilan dari aplikasi Android dimana pada layout kita bisa menetap komponen-komponen ya seperti toko test video dan sebagainya Oke jelas pada layout yang perlu kita garis bawih ada istilah namanya match parent sama urap konten ya ini yang sering dipakai nanti ya 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 pada Android studio ya tentunya ya kalau match parent itu apa agar lebar dan tinggi komponen dapat mengikuti layar atau screen pada perangkat Android lebar dan tingginya ya mengikuti layar atau screen pada perangkat kalau urap lebar dan tingginya dapat mengikuti objek sesuai dengan objeknya ya jadi kalau misalkan kita masih dia akan mengikuti gambarnya gambarnya gedeo kalau match parent sesuai settingan yang kita pastikan ya absolut ini Oke contoh layout pertama adalah linear layout linear layout linear layout merupakan turun dari view group Oke ini teorinya ya artinya dia linear tampilannya secara linear ya kita lihat aja contohnya perliniar tuh sebaris 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 begitu dia kita lihat rulenya disini kan linear layout ya udah liniernya edit di modenya kebawah nggak bisa dia kiri-kanan gitu nama titik dua edit text nggak bisa ya kalau kayak gini ya tinggal kita atur aja ya kalau ini udah selesai kita masuk ke rest ya kan rest-layout jadi caranya ini kan defaultnya tadi yang hello word tadi xml nah yang pertama bikin praktek apa tadi saya mau praktek linear layout linear activity ya oke sorry bagusnya sih ngeditnya pakai UI ya UI ux designer cepet ya oke kemudian kita klik kode disini lalu kita pasang ini defaultnya memang linear layout defaultnya ya mana situasi kita pasang Hai secara view kita lihat seperti ini name email telepon linear layout Hai pas saya mau yang besar ya copy aja satu disini dibesarin aja ya setelan si teks you ya teks you ID nya hasilnya customer feel bone Hai tulisannya apa Hai selamat dan Hai selanjutnya ya gitu Ya chose 130 hai sufficient ya ID yang sebenarnya kalau ini enggak perlu ID enggak apa-apa nih untuk teks judul kenapa karena dia tidak diproses dengan apa itu namanya Java nantinya karena dia hanya tampilan saja kalau ini kan setek kita tarik datanya ya kan nama data email data telepon tapi kalau ini kan hanya data view nggak dikasih aja pun tidak masalah dia ya kita bisa ngedit juga dari sini ya rekan-rekan ya ada sendiri bisa Oke size ya size kita cari masalah jenari disini Maya teks size Hai teks size ya size teks apa teks ya kita lihat coba hai 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 teks size Hai teks selamat datang yang betul Hai warna tulisannya apa kita bisa ganti ya gantinya hai 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 sewarna saya mau ukurannya teks size ini 14 kita gedein lagi aja menjadi misalkan 24 Hai ya gravity supaya rata rata-rata tengah Oke tapi rata tengah ataupun gravity layout gravity nya kita pilih Hai kode ke spring-nya layout gravity kita pilih center hai 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 tuh nggak mau dia nggak ketengah ya hai 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 Oh di sini gravity yang ini akan gantuin gravity yang ini ya nama email telepon ini modelnya linear layout ke bawah ya ya Jadi kalau kirim sebelahnya reset nggak bisa hal ini layout ya harus dikombin nanti dengan tebel ya kita kasih tombol lagi otomatis dia di bawahnya hai 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 ya karena dia bukan relatif layout satu tombol aja kalau dua jelek di tombolnya ya jadi ada satu aja untuk kasus yang ini bagus lagi kok atasnya dikasih gambar ya oke kita kasih gambar ya kita cari gambar Hai ikon misalkan ikon welcome ya kita cari ikon ikon welcome kita kasih welcome-nya ini tulisan welcome-nya ini Hai hanya jeng warna-warni ya supaya cerah Hai well Hai keh gedondot tadi ya yang kita download tadi rekan-rekan kita copy Hai ke dalam rest drive-able pas dari sini ya kalau ada gambar Hai yang atas ya yang atasnya jangan yang 24 ya Hai yang dapat bisa tapi kadang dijalankan di error ya pengalaman ya karena pet defaultnya dibaca yang atas well ya oke gimana cara nyari gambar ya udah lebih cepet pakai ini ya atau bisa juga ngedrag bisa kita kita drag dari sini coba Hai eh widget image view tarik bisa nggak di atas ini belum dia cari gambar well tadi ya oke wow jadi bawah ya ketarik atas Hai nah kalau dia susah gini ya recording Oh ini terlalu jauh nih jangan tinggi-tinggi lah oke Hai eh gimana dia dia layout grafitinya jangan senter ya top ya atau dibuang aja lah nggak usah Hai karena kejauhan ya Hai kejauhan ya atau salah dimana nih Android teksai stekolor grafiti senter Hai padding top ya coba nyapa padding top ya jarak pinggan atasnya Oh ya ini nggak bisa dilatakan lagi ya nggak bisa dikatas lagi Oh karena gambarnya memang gede ya karena gambarnya belum kita klop tadi ya karena gambarnya besar Hai coba kalau gambar dikecilin bisa nggak eh kalau gambar dikecilnya kempes kayaknya Hai ya karena memang gambarnya ada bingkainya ya bingkainya belum kita klop tadi ya oke contohnya seperti itu ya nah seperti jadi kalau ada gambar dan dulu artinya apa sih dari sini kita tahu ini linear layout atau seperti ini oke ya kan Oh ya Nah bentuk yang pertama artinya nanti misalkan nih dari javanya ya dengan kita javanya nih berarti kalau pengen jalankan linear layout ya ditembak nih layoutnya tembak ke linear oke kita tes taning aja coba tuh ini hilang ya kalau nox-nya nggak ada teks ini kalau nox-nya nggak ada teks berarti kita ke komen Ayo kita ke posisi nox-nya saya misal nox-nya di D ya nox-nya di sini adb-connect ya saya paste adb-connect 127 ya sehingga nox-nya muncul nanti di sini nah artinya nanti sesuai dengan manifest di sini ya kan kita baru satu bikin activity ya main activity launching waktu manggil ini layoutnya yang dipanggil yang mana linear activity Oke kita running waduh Pak ini terlalu dasar banget ya baru kita masuk ke pemrograman aplikasi mobile ya itu apa yang mau dibuat bisa mengembangkan sedia simpan ubah kalau yang kedua nya itu sama variabelnya apa di sini nama ini bahannya cara membangun javani di awalnya memastikan Hai lantai-lantai instalasi juga sama artinya sudah sampai datang ke saya lah jadi nggak boleh ada alasan untuk kita mencoba tuh bahaya jadi Hai dia ini xml-nya kemudian kita masuk ke javani saya juga kurang hafal ini maksudnya ini dihitungnya tuh keseambil kita kuncinya jenis satu contoh Hai Oke kita di main activity ya tadi variablenya yang di xml-nya adalah txt nama txt telepon txt email text tadi tadi teksur aku bukan teksu teksu nggak bisa ditulis kenapa nih txt nama ya maka disini jadi txt nama ini sesuai yang disana atau jangan malah ya coba saya yang disini saya singkat aja txt nm txt nm supaya kelihatan bahwa ini dan ini tidak harus sama kalau yang ini merujuk kepada linear layout nama ininya txt nama ini ya txt email ini merujuk ya kok masih merah merah karena dia belum import library deketin aja nanti dia masih tahu belum ini suruh apa alt enter kata dia oke gua nggak salah tulis ya edit edit text tadi sudah ada tiga tadi udah tulis bawahnya ya nama email em sama PH telepon ada tiga ya kalau tadi xml-nya apa yang di linear layout txt ini kalaupun apa namanya txt telepon ada otomatis edit text ya kalau teksu ya error ya Kenapa karena tadi sana txt name itu adalah edit text kalau rajin gemari kalau kita males ya bikin sebaris aja enggak apa-apa ya seperti itu boleh Hai satu lagi ada button tadi ya button btn btn proses tuh merah ya karena belum dikenali oke alt enter sama jadi tangkap dulu disini baru diantik nyambung ke java Hai nama button-nya apa tadi nama button-nya itu apa ya kirim tadi Hai eh idea dari id-nya hai akhirnya btn kirim oke Hai nangas Hai jadi udah tersambungkan antara layout sama java Hai nah masalahnya adalah button proses itu ada on click-nya saat ditekan ya banyak cara ya ada on click lewat xml ada on click pakai implement ya ada juga on click decoding kalau saya biasa pakai decoding ya karena biar mudah pemahamannya ya kalau lagi awam mudah dipahaminya Hai walaupun diri saya tetap jarang nggak apa-apa ya nggak apa-apa juga nah saat tombol proses itu diklik ya Hai ngapain nah nangkep string far nama variable nama misalkan ya tadi namanya dapat txnm yang tangkap javanya bukan xmlnya di sini bukan karena aja java txnm Hai nama dapet Hai variabel email dapet txnm ya sama par telepon dapet yang ditangkap ininya javanya nah karena dari lebih handshake nih xml ke java ya pakai inilah and here itens ya abstrak atau abstraksi ya suatu objek itu di variabalkan seperti itu bisa juga dikatakan sebagai ini here itens udah di sini mau ngapain dimunculin pesan boleh ya atau mau di simpan ke database ya tinggal bikin koneksi ya kan udah dapet tiga ini seperti itu ya ya kita contoh disini sambil contoh aja disini ini contoh yang kemarin ya Oh ini kalkulator salah salah ya modul tiga bukan yang ini mestinya modul tiga itu mustinya java daripada yang ini ya Hai ganti saya cek lagi ya salahnya Hai ini kalkulator ya Hai salah ya Hai di sini oke di sini masih lewat lewat ya di sini belum ada javanya di sini kita baru belajar jenis-jenis le lewat ada linier ada relatif ya relatif seperti apa ya kan oh relatif seperti ini relatif bisa kiri-kanan keuntungannya Hai apalagi ada juga kayak gini nih ini relatif banget ini yang ini jauh-jauh gitu ya kita amati codingnya tengah kenapa dia di tengah ya karena ada sini layout center in parent-nya ini tadi dari induksnya ya tengah kiri atas ya tengah atas dan sebagainya nih ya bisa dilihat nanti di Android Oh ini maksudnya begini begini ya begini begini jadi artinya kita bisa ngatur posisi ini sebelah kirinya ini ya ini Hai jadi senter ini sebagai pusat ini sebelah kanan atasnya ini dan seterusnya ya jadi ada layout lewat sembari mempelajari istilah-istilah layout ini ya tapi kita pelajari di sini adalah ini juga sama nih saya ambil beberapa referensi relatif ya sangat relatif Hai ada juga model leo table ya ini yang sering dipakai nih table karena kita biasa main table ya kiri-kiri kanan kiri kanan rapi nih lebih rapi dia kayak gini nama-nama ini tombolnya bisa terbanyak dibawah sini ya kan selama jadi dalam satu tebel ini yang bawah ini text view kosong kenapa karena dalam satu view kan dia ada dua objek ceritanya nih teks sama edit ya kan dalam satu tabel row satu baris ya kan view disini hanya untuk jeda kebawah aja ya supaya ada jeda kebawah frame layout juga sama ya ini artinya tinggal rekan-rekan copy ya bikin xml baru ya ya Hai jadi namanya apa namanya adalah frame tadi ya udah nah kasih kodenya langsung fase gitu ya mau diimprovisasi kasih gambar ya boleh yang latihan tuh ya ada jarak nggak mau dia Hai berarti nanti disini main activitynya manggil apa disini remaktivit bukannya Hai ya macem-macem frame ada juga constraint ya apa sih constraint itu kita lihat sini kalau constraint itu lebih dinamis ya ya artinya dia Hai apa ya Hai apa ya Hai kita bisa atur ininya nih hai 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 tambahan dari linier tapi dia bisa nyelip gitu loh ya bisa diselipkan gitu loh ya jadi selipkan gitu ya Hai ya bisa diselipkan dia ya Hai kalau yang bawah ini dia modelnya absolut absolut tuh jarang dipakai ya udah disparate dia ada expiring cuman kadang dipakai pakai absolut tuh set-set cuman kalau handphone yang kecil dia kadang kecil ya Hai seperti itu ya hai 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 hai